Terima kasih telah menonton Setidak-tidaknya dengan hal kecil seperti menyapa Sebagian besar orang sering mengabaikan hal-hal semacam ini Mereka cenderung untuk menutup diri dan tidak memperhatikan keadaan sosial di sekitarnya Lalu, bagaimana jika itu terus terjadi? Apa faktor penyebabnya? Bagaimana dampaknya terhadap anak cucu kita? Dan bagaimana solusinya? Mari kita ulas bersama-sama Menyapa adalah bagian kecil dari harga diri seseorang Sebegitu kecilnya, jika masih saja terlewatkan Itu artinya bagaikan seekor singa yang ketakutan melihat seekor tikus Tapi tunggu, mengapa itu bisa terjadi? Apakah singa itu tidak tahu kalau tikus itu berdaging? Atau malah dia berpikiran kalau tikus adalah jenis tumbuhan? Faktor yang pertama karena sifat bawaan manusia Sifat manusia terdiri dari tiga jenis Yaitu introvert, extrovert, dan ambivert Sederhananya, introvert dan extrovert seperti sebuah antonim Jika introvert adalah sifat orang yang tertutup Maka extrovert adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi Dan ambivert adalah orang yang memiliki kedua sifat tersebut Kadangkala dia bisa menjadi pendiam Dan kadang juga bisa menjadi orang yang sangat berisik Orang yang mempunyai sifat introvert memiliki kepribadian yang kurang cocok dengan lingkup sosial dan semacamnya Karena mereka cenderung menyukai kondisi yang tenang, sepi, dan jauh dari interaksi Sifat ini biasanya dimiliki oleh seorang seniman Komposer lagu Atau penulis novel Faktor yang kedua adalah persepsi Manusia adalah makhluk yang dibekali dengan kemampuan berpikir dan berakal sehat Yang bertujuan untuk memahami keadaan di sekitarnya Atau memilih hal-hal yang positif Seperti menghargai seseorang Luar biasa bukan? Namun sayangnya pernyataan di atas masih menjadi sebatas teori Karena pada kenyataannya kita lebih sering mengabaikan orang lain Ketimbang harus menyapanya terlebih dahulu Faktor yang ketiga adalah ego Ego adalah dorongan sifat pesikis yang terhubung dengan alam sadar diri kita Yang selanjutnya tertuang dalam dunia nyata Seperti halnya jika kita mencintai seseorang Maka apapun yang terjadi kita berambisi untuk mendapatkannya dan memwujudkannya Itu artinya perlu adanya sebuah pembuktian secara nyata Memiliki ego memang sangat menguntungkan dan menyenangkan Karena hal ini cenderung melebihkan kepentingan pribadi Tapi jangan sampai bisa mengendalikan dan menguasai diri kita Karena itu akan sangat merugikan semua orang termasuk diri kita sendiri Faktor yang keempat adalah situasi Situasi dan kondisi yang mencekam seperti tekanan dan runtutan Bukan akan membuat kita untuk dapat memperbaikinya Tapi kadang justru membuat kita semakin memburuk Bahkan sampai melakukan sebuah perlawanan Yang pasti akan berdampak pada orang-orang di sekeliling kita Dan menciptakan perpecahan dan pertengkaran Atau bahkan peperangan Faktor yang terakhir adalah lingkungan Ada yang tahu maksud dari faktor ini? Lalu apa keuntungannya dari sebuah selapaan? Apakah jika kita sering menyapa maka akan merubah dunia? Jawabannya adalah iya Karena kita di atas adalah kita semua Jadi jika seluruh manusia bisa melakukannya Itu artinya perubahan besar yang dimulai dari sebuah hal yang sangat kecil Menyapa juga bisa digunakan sebagai langkah pertama Dalam menjalani sebuah hubungan atau interaksi Yang juga merupakan tolah ukur kesopanan Nama baik dan moral diri kita terhadap orang lain Untuk itu, marilah kita untuk ikut serta Dalam menciptakan sebuah perubahan generasi yang lebih berpendidikan Minimal dengan menyapa orang lain di sekeliling kita Demi diri kita, orang lain, dan anak cucu kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!